Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika seseorang manusia sudah tidak punya tujuan hidup Maka mati lebih baik baginya Karena hidupnya pasti akan menderita Serta terumbang ambing oleh semua ketidakpastian Yang akan terus datang menghamirinya Sehubungan dengan hal tersebut di atas Tausiyah edisi Sabtu 13 Maret 2021 Saya akan menyampaikan Tausiyah dengan judul Empat Langkah Meraih Tujuan Hidup Muslimin Muslimat Rahimah Kuah Setidaknya ada empat langkah meraih tujuan hidup Yang pertama adalah beribadah kepada Allah SWT Halam semesta yang serba besar dan indah Berserta isinya tidaklah diciptakan secara sia-sia Namun hakikat sebenarnya adalah ada hikmah Semua penciptaan Sebagaimana dikembangkan orang-orang kafir Yang selalu berpikir menggunakan hal nafsunya Tidak mau berpikir dengan akal Yang mengalut Tuhannya Begitu juga dengan penciptaan manusia Juga jin Ternyata jika kita memelajari Al-Quran Yang merupakan Sebenar-benar perkataan Dan sebenar-benar Kedemuan hidup Sebenarnya Tujuan Allah SWT Menciptakan kita semua Adalah untuk beribadah Sebagaimana firman Allah SWT Iman kepada Allah Yang mengisahkannya Merupakan hakikat yang paling Benar dari tujuan Diciptakannya manusia Dan tidak aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Ada pun yang kedua Memperoleh ridha Allah SWT Dr. Saleh bin Sa'ad Al-Suhaimi Menyebutkan Salat pertama Diterimanya suatu amalan Adalah Ikhlas karena Allah SWT Maksudnya Seseorang hanya mengharapkan Ridha Allah Dan setiap amalannya Bersih dari penyakit riak Ingin dilihat orang lain Dan semua ingin didengar orang lain Tidak mencari Ujian dan balasan Melainkan Hanya dari Allah SWT Pendek kata Seluruh amalan Yang ia kerjakan Hanya ditujukan Kepada Allah SWT Ini merupakan Inti ajar al-qidah Yang dibawa oleh Seluruh nabihan rasul Ada pun tujuan orang kafir Hanya untuk Memenuhi Syahwatul batin Syahwat dan perut Dan syahwatul khat Syahwat seks Maka Aktivitas hidupnya pun Hanya untuk memburu Sesuatu yang menyenangkan saat Tapi Hakikatnya adalah Kesengsaraan Zahir dan batin Yang kekal Sehingga pada akhirnya Penyesalan tidak berguna Muslimin Muslimat Rahimah Yang ketiga Menjadi manusia Yang berguna Bagi orang lainnya Menurut Nukaldun Hal ini Mengandung makna Bahwa Manusia Tidak bisa hidup Sendirian Dan Keberadaannya Tidak akan terwujud Kecuali Dengan kehidupan Bersama Oleh karena itu Manusia Tidak bisa hidup Sendirian Jadi Sifat individualisme Materialisme Dan modernisme Yang diagung-agungkan oleh orang barat Yang sudah mewabah di lingkungan perkotaan Dan Menjadi banyak peminat Dibagi kalangan remaja sekarang ini Yang menghavoritkan Artis daripada nabinya Dan lebih suka Gaya hidup orang barat Yang amburradul Daripada budaya Rasulullah Mengajarkan Kepada kita Untuk tidak pelit Dan kikir Kepada orang lain Tanpa memilah Dan membedakan Apakah mereka itu Muslim Atau bukan Al-Hafid bin Hajar Berkata Kata retangga Mencakup Orang Muslim Dan kafir Orang taat Ibu ribadah Dan orang pasif Teman dan musuh Orang asing Dan berkumi Orang baik Dan orang jahat Kerabat Dan bukan kerabat Yang paling berdekatan Rumahannya Dan yang berjauhan Itulah Keteradanan Yang dicontohkan Rasulullah S.A.W. Untuk itu Hendaknya Pengkajian Islaman Tidak berhenti Pada Tataran ilmu pengetahuan Namun Diaplikasikan Dalam wujud yang nyata Sehingga Kemaslahatan Umat dapat Dicapai Sebagaimana Amanah Dari sang cipta Muslimin Muslimat Rahimah Allah Adun yang terakhir Adalah Mengutamakan Kehidupan akhirat Daripada dunia Kita tahu bahwa Tujuan Hidup seorang Muslim Adalah Kebahagiaan Gakal di akhirat Surga Sebagai balasan Dari Allah Bagi orang-orang Yang bertakwa Maka Tak sepantasnya Sebagai Surah mu'min Berlomba-lomba Dalam kesibukan Dunia Namun Lalai Terhadap akhirat Seorang Muslim Adalah Orang yang Bersuh payah Mencari dunia Untuk membeli Akhirat Bukannya Malah sebaiknya Rasulullah Menganjurkan Untuk meniru Perilaku orang asing Karena orang asing Yang baru Tiba Di suatu negeri Tidaklah Mau berlomba Di tempat Yang disinggahinya Dengan pengguninya Dan tidak ingin Mengejutkan Orang lain Dengan Melakukan Hal-hal Yang menyalahkan Kebiasaan mereka Misalnya Dalam Cahal berpakaian Dan tidak Pula Menginginkan Perselisian Dengan mereka Ingatlah Kata Bepatah Hakikat dunia Ini Supaya Kita Menjadi Orang yang Sabar Dalam Menjalani Hidup ini Oleh karena itu Bisa dibilang Mengingat Kematian Dan Hari Kiamat Merupakan Motivasi Yang terbaik Untuk Beramal Sabda Nabi Cukuplah Maut Sebagai pelajar Terbaik Dan Keyakinan Keimanan Sebagai Kekayaan Terbanyak Hadis Di Wayat Tabrani Itulah Empat Hal Yang perlu Kita Persiapkan Dalam Rangka Meraih Tujuan Hidup Mudah Mudahan Dengan Empat Tangga Tadi Kita Diberi Kemudahan Oleh Allah Subhanallah Dapat Meraih Tujuan Hidup Yang Akhirnya Dapat Berkumpul Bersama Keluarga Di Janah Allahumma Amin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh